Halo Smart Viewers, selamat datang kembali di Sore-Sore Seru Seru banget Oke, masih bersama gue Nathan dan Ridho Dan kita disini sudah ditemani oleh Bagja dan Pyrus Nah, Pyrus ini akan menemani kita sebagai translator untuk bincang-bincang dengan Bagja disini Nah, Bagja, ini selalu untuk orang yang datang ke Sore-Sore Seru, gue akan selalu nanya Karena ini selama pandemi, lewat Zoom lagi kan Terakhir kali keluar rumah, Bagja ini kapan? Atau mungkin ada kegiatan tipe-tipe yang seru Harus keluar rumah Atau tipe yang kayak, aduh, kenapa gue kalau di rumah terus? Kalau untuk aku pribadi terakhir, ketika keluar rumah itu Kira-kira mungkin sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu Apa ya, seperti situasi sekarang ini sebenarnya kan aku cuma di rumah aja Tapi karena memang aku pikir Zona sekarang ini apalagi di Jakarta kan masih wilayah merah Dan mamamu sendiri juga punya penyakit bawaan Jadi aku khawatirnya ketika keluar rumah Aku malah jadi membawa penyakit tersebut Dan sekitar 2 minggu lalu sih aku sempat keluar rumah Oke, paham paham Ya, kalau bisa juga selama ini belum keluar-keluar rumah dulu lah ya Kalau nggak harus, harus banget gitu Karena menjaga kesehatan kita dan keluarga kita juga Betul, setuju Nah, itu selalu yang pengen kita tekankan di program ini juga ya Jadi makanya untuk narasumber-narasumber kita juga Memang belum bisa semuanya untuk datang ke studio gitu Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Bagja Mas Bagja, ini kan ada komunitas teman tulip gitu kan Nah, ini buat Mas Bagja sendiri Sebenarnya ceritanya itu sebagai salah satu pendirinya Yang komunitasnya Atau memang bergabung di tengah jalan Gambarku freeze gaya maksudnya? Aman, aman, aman Aman kok aman Aman, aman Oke Gitu Kira-kira salah satu pendirinya atau memang bergabung di tengah jalan gitu Aku akan bercerita sedikit pengalaman aku pribadi sebagai pengalaman awal Karena sejak aku lahir, dulu ketika aku masih kecil Sebetulnya aku tulip tapi hanya setengah saja Atau istilahnya HOH atau Heart of Hearing Itu merupakan kepanjangan dari HOH Dan itu merupakan sebuah istilah di mana sebagian telinga kita tulip dan sebagian lagi mungkin bisa mendengar Tapi hanya sedikit Dan seiring berjalanan waktu Kemudian saat aku masuk sekolah umum Di sekolah umum tersebut Hingga aku kuliah Dan mungkin sekitar 2016 yang lalu 2016 yang lalu itu Tiba-tiba kedua telinga aku kehilangan pendengaran semuanya Sehingga aku menjadi tuli total Nah ketika dua pendengaranku hilang aku memang merasa khawatir Karena aku pernah saat itu berpikir untuk bunuh diri saja Kenapa? Karena merasa depresi dan sangat tertekan Karena dua pendengaranku benar-benar hilang Mungkin bisa sedikit tapi lama-lama kemudian hilang Dan aku merasa seperti benar-benar kehilangan semuanya Dan saat ada sebuah acara di ASEAN Game Beberapa waktu yang lalu Di ASEAN Game tersebut Aku ikut mendaftar sebagai volunteer Dan setelah mendaftar di sana Ternyata di ASEAN Para Game Aku pun juga mengikuti sebagai volunteer Dan selanjutnya Di ASEAN Para Game tersebut Aku mendaftar juga sebagai volunteer Dan setelahnya Itulah pertama kali saat itu Aku bertemu dengan teman-teman tuli Itu pertama kali aku bertemu dengan teman-teman tuli Oke Nah setelah itu Aku melihat Loh Dulu Aku kan tidak bisa berbahasai syarat Dulu sekalian aku belum pernah Dan memahami bahasa SST itu Aku hanya membaca verbal Dan itu pun sangat terbatas Banyak terjadi miskomunikasi Dan segini berjalan waktu aku melihat mereka Loh Volunteernya banyak teman-teman disabilitas Terus ditambah juga ada teman-teman tuli Aku lihat Loh Kok mereka bisa lancar berkomunikasi dengan bahasa syarat Dan aku sendiri Aku seorang tuli Dia juga tuli Kita sama-sama tuli Tapi kenapa aku gak bisa bahasa syarat Sementara dia bisa Kemudian aku coba interaksi dengan dia Aku coba berbicara Ngobrol pelan-pelan Dengan tulisan Dan aku dulu Apa ya Seperti ngerasa Ya Aku seperti orang normal Sebenernya aku mengidentifikasi diriku adalah Ya aku bisa dengar lah Aku tidak mau dibilang tuli Aku tidak mau berbicara bahasa syarat Tapi disini Oh ternyata Ini adalah bahasa yang seharusnya aku gunakan Karena aku merasa seperti Pulang kampung Ibaratnya mungkin seperti orang pulang kampung ya Karena sebetulnya inilah bahasa asli yang bisa aku gunakan Inilah dunia aku sebetulnya Aku interaksi disana Aku pun minta tolong untuk diajarkan Sehingga aku bisa lebih paham Kalau untuk bahasa orang awam Mungkin seperti apa ya Ibaratnya mungkin kalau kalian mualaf ya Berpindah agama Kemudian masuk ke dunia yang baru Itulah seperti rasanya Aku pertama kali masuk dunia tuli Ya memang istilahnya Terminologinya agak-agak gimana gitu Tapi memang akhirnya aku rasakan Saat aku interaksi sama mereka Banyak sekali komunitas-komunitas yang aku kenal Dan luar biasa sekali Dan saat itulah aku muncul dan berpikir Dan memiliki sebuah ide Oh ternyata ada sebuah masalah disini Masalahnya adalah Sebetulnya saya suka nonton film Aku suka nonton film Dan film Indonesia tentunya tidak ada teksnya Dan film Indonesia tidak ada subtitle maupun teksnya Dan sehingga rasanya tidak bisa dinikmati Artinya apa? Biasanya pemerintah selalu Menuntut kita untuk mencintai film Indonesia Produk lokal Tapi tentunya merupakan kelompok disabilitas Ada kelompok tuli disana yang tidak bisa menikmati Kemudian disana lah aku membangun sebuah komunitas baru Namanya adalah Dulu-dulu namanya adalah Tai Pace Bergerak ke Indonesia Dan komunitas itu tujuannya adalah Untuk mengadvokasikan ke seluruh film-film Indonesia Bahwa mereka wajib menggunakan sebuah teks Atau subtitle Dan disana saya sudah memiliki banyak hukum Dan juga undang-undang yang saya tunjukkan Pada undang-undang nomor 8 tahun 2016 Dan nomor 24 terkait hak-hak disabilitas Disana disebutkan Itulah yang kami advokasikan Mana? Dimana hak kami? Itulah yang saya coba advokasikan Saya sampaikan kepada mereka Kalau teks itu artinya apa? Bukan seperti ngomong teks-ngomong teks gitu aja Kalau itu sebenarnya hanya subtitle aja Tapi sebetulnya yang kami harapkan adalah Adanya Clause caption Artinya apa? Maksudnya seperti ini Ada orang berbicara, oke Tapi juga ada suara-suara lain yang ditangkap disana Ada suara angin, dituliskan Ada suara lagu, dituliskan ke tangan Semuanya itu dicantumkan Seperti ada suara musik, suara lain-lainnya Itulah yang ditambahkan dengan closed caption Kalau subtitle Itu hanya suara orang berbicara aja Seperti ada artis, ada orang luar negeri, muda dan sebagainya Tapi ini yang kita coba advokasikan Sehingga artinya Ini coba kita perjuangkan sama-sama Dan kira-kira sekitar satu tahun Dan selama satu tahun tersebut prosesnya Aku belajar seperti tentang dunia tuli Sama proses tersebut Aku pun jadi belajar bahasa secara daerah-daerah lain Sampai sekarang Tapi Memang ada beberapa tantangan Yaitu bahwa komunitas-komunitas Di berbagai Atau bahkan komunitas ku sendiri Types bergerak ini Kita memang tidak kuat untuk Menyebar hingga ke berbagai daerah Oke, terkait Types ini Di berbagai daerah tersebut Ternyata ada beberapa tantangan Seperti kekurangan SDM Dan hambatan lainnya Yaitu kami juga tidak memiliki badan hukum Dulu sekali Kami mencoba mendaftarkan Tapi ya malumlah memang Banyak keterbatasannya juga Tapi kemudian Itu aku akan coba kesampingan cerita tersebut Dan kemudian aku berpikir lagi Oke, aku berjuang saja sebagai aktivis Untuk hak-hak teman-teman tuli Secara pribadi saja Seperti ketika ada pembicaraan Menjadi seminar, melatih bahasa isyarat dan lainnya Itu sebetulnya sudah bagian dari Advokasi hak-hak tuli Tapi komunitas tuli ini sebetulnya Kecil hanya beberapa saja Ketika aku mencoba memadvokasi Sebetulnya ada seorang dengar Yang coba bekerja sama juga denganku Itulah kenapa akhirnya Aku membuat silang Tapi itu nanti aku akan ceritakan lebih lanjut Oke, itu dia Wah luar biasa ini Aku tuh ngerasa jadi cukup Consen juga karena memang Aku baru tahu ternyata tadi Mas Bagja cerita Ternyata pencinta film ya awalnya gitu Aku juga soalnya sama Rido juga gitu kan Baru aja kebetulan Lupa ya, minggu lalu Dua minggu yang lalu kayak Dua minggu yang lalu ya Kita ngobrol dengan komunitas film Nah itu ngobrolnya memang segala Adalah problema-problema dengan bioskop gitu lah gitu kan Lucu aja gitu Terus sama Mas Bagja Ternyata memang concern sekali dengan para penonton Yang memang mantuli gitu kan Jadinya memang penting banget itu ya dengan close caption Eh, bentar gue mau nanya ke Rido dulu Rido, kalo gak salah itu Kalo film-filmnya Joko Anwar Itu kalo misalnya di Taingin luar negeri Kalo gak salah ada Ada surtetelnya juga gak sih? Bener gak ya? Ada, ada, ada Kalo ditayangin di luar negeri ada Pasti ada Tapi yang di Indonesia pake surtetel juga gak sih? Kalo di bioskop Tau gue gak deh kalo di bioskop Oh ada beberapa bioskop ada Ini ada, ada Bisikan-bisikan Oh ada Ada bisikan-bisikan Tapi gak semua kan berarti kan? Iya gak semua sih Ya maksudnya Mungkin buat orang-orang kayak Joko Anwar Mungkin ya Concern lah ya Kira-kira memang bisa dikonsumsi oleh beberapa orang juga gitu kan Jadi ya gitu sih paling Tapi kalo buat Mas Bakja sendiri Ngomongin mengenai film juga Tadi sempet Jadi sebelum mulai kita ada ngobrol-ngobrol dikit gitu kan Ternyata Mas Bakja ada Beberapa kali nonton Ngeliat ini ya Drama Korea ya? Ya aku nontonnya di Netflix sih kebanyakan disana Jadi ngeliat aja lah Bisa tinggal menggunakan subtitle Itu kan gampang tinggal klik-klik muncul Dan itu dia langganan aja Aman banget Bener Tapi kalo film Indonesia Mohon maaf banget ini ya Aku buat Tidak bisa nikmatinya Tapi bener-bener Jadi kalo aku disuruh di itu tuh Kalo aku disuruh di tonton Film Cinta Indonesia Tunggu dulu Kasih aja di subtitle Bila baru nanti aku pikirkan Waduh Waduh Wah ini Problema yang kulit ya Untuk dibicarakan juga Nah Ini mau ngobrol-ngobrol lagi nih Mengenai komunitas Tadi kan udah sempet di bahas Mengenai komunitasnya ini Untuk komunitasnya sendiri Berarti sekarang Dengan nama yang sama gak sih Mas Bakja? Enggak Enggak Kalo untuk itu sendiri Sebetulnya Tepis bergerak Sudah kita tutup saja Kita sudah tidak aktif lagi Kalo Tepis bergerak Karena sekarang Aku coba Stop kegiatan tersebut Karena Dulu sekali Itu pun bersinggungan dengan Script Seiko Karena aku harus Aku juga di Script Seiko Menyelesaikan Sekarang sudah lulus Dan ketika sudah lulus tersebut Aku coba boleh berdiskusi lagi Mengadakan FGD Mengadvokasi Di beberapa tempat Kemudianlah saat itu muncul Ada seorang dengar itu tadi Mengajak aku untuk kerjasama Untuk membangun silang Setelah membangun silang Itu nantilah Ceritakan lagi di silang Oke Kita mungkin bisa ceritain itu nanti Siap Tapi Mau nanyain dulu yang silang nih Tadi Ridho Ada mau nanya mengenai silang dulu Secara singkat nih katanya Iya jadi sebenernya Kalau Kita bahas sedikit kali ya Di segmen ini ya silangnya Jadi silang ini sebenernya Tadi kan cerita Bakja Bahwa silang ini diajak oleh temannya Untuk membangun silang ini Nah emang dari kapan itu Untuk berdirinya sendiri Komunitas silang Oke sebetulnya Untuk idenya sendiri Silang Sebenernya kata silang ini Sebetulnya berasal dari Pada tahun 2017 Sebetulnya Saya sudah terpikirkan Oke Tapi memang itu masih komunitas dulu Belum ada nama silang Belum ada Belum ada jadi nama silang Dan sebagainya Belum ada Hanya sekedar ide saja Kemudian Ada Pada tahun 2019 Kalau tidak salah 2019 ini Baru banget Kita masih baru banget Kemudian Ada temanku bercerita terkait masalah-masalah tuli Ada hambatannya Dan juga terkait bahasa isyarat Ketiadaan akses Dan lain-lain Kemudian saat itu aku berpikir Oke Aku punya sebuah inovasi Nah inovasinya tentang Bagaimana kalau kita bekerja sama Kita sama-sama Kita membangun nasi silang Itulah asal-asal pada tahun Ide pertama Hingga didirikan ya Diajak teman-teman Oke Memang masih baru sih Masih baru Aku mengajak dengan teman-temanku yang lain Oke Tapi mungkin Saya mau nanya dikit ya Kalau misalkan Kita Maksudnya secara Bukan teman tuli Untuk mau belajar Bahasa isyarat Apakah bisa di komunitas silang Atau mungkin Ada alternatif lain Oke Sebetulnya untuk Kelas bahasa isyarat ini sendiri Sebetulnya ada banyak Tapi Memang masalahnya apa Yang pertama Terkait SDM gurunya Untuk guru tuli ini sendiri Bahkan sedikit Yang memahami literasi ini Bukan berarti orang dengar ngajarin ya Kita tidak Perbolehkan orang dengar Mengajarin bahasa isyarat Itu beda lagi Nanti berkaitan dengan Kultural Karena itu berkaitan juga dengan Etika Dan pada Komitas budaya tuli Kita juga punya Bahasa Dimana nanti Speaker lah yang mengajarkan Di sana Jadi guru tuli lah yang mengajarkan Itu pertama Dan yang kedua Secara global Sebenarnya Banyak sekali yang mendaftar Tapi ketika kelas itu Penuh Maka tutup Nah Ada yang keterbatasan kelas Dan yang ketiga Banyak sekali di daerah-daerah Kelas bahasa isyarat itu Sangat sedikit Sehingga kadang biasanya Satu kelas itu membuka Hanya satu Satu daerah Hanya membuka satu kelas saja Dan masalahnya apa? Banyak sekali yang tertarik Sehingga Akhirnya kita Memunculkan silang Melalui apa? Kita membuka kelas Melalui Zoom Dengan memanfaatkan teknologi Oke Mungkin Berarti bisa ya Di komunitas silang Untuk join ya Untuk kelas Apa namanya Bahasa isyarat Bisa Bisa banget Bisa banget Bisa Oke Mungkin Oh iya Satu lagi Untuk tambahan Aku coba Bukan promosi silang saja ya Tapi bukan promosi Bukan artinya ini komunitas sosial Ini sudah menjadi sebuah lembaga juga Dan sudah didirikan Oleh beberapa orang-orang Untuk belajar bahasa isyarat Melalui teknologi Jadi Kalau seandainya Komunitas lain Membuka kelas Itu biasanya Ketemu langsung Hmm Dan biasanya pun teman-teman tulim Memang lebih nyaman bertemu langsung Karena bisa melihat Melihat gerakan dengan sangat jelas Tapi memang ada hambatan Dengan ada internet Di sini Memang itu masih menjadi masalah kami Kenapa? Karena saat itu Di Indonesia pun Apalagi sekarang Belum punya Apa ya? Sistem internet yang mungkin Lebih cepat dan stabil Itulah antara bedanya silang Dengan komunitas Kalau silang Kalau komunitas tulim memang Harusnya bertemu Tapi kalau untuk silang sendiri Kita ada semacam sistem Yang kita bangun Dan juga database Yang lebih baik Itu sudah kita siapkan Dan juga Kita juga sebenarnya Cocok dengan orang yang sibuk Ada punya pekerjaan lain Tidak punya waktu untuk bertemu Dan teman-teman tulim Itu yang kita coba provide Oke Nah ini Sudah banyak banget nih Sudah kebayang nih Mau nanya lebih dalam ya Mengenai komunitasnya Sama mengenai startup silangnya Nah Tapi abis ini Smart Viewers Karena ada yang mau lewat dulu Abis ini kita akan lebih mendalam lagi Kita mau nanya-nanya Mengenai komunitasnya dulu nih Dengan bakja Oke buat Smart Viewers yang penasaran Jangan kemana-mana Tetap di Seru-seru 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 Seru banget Terima kasih